Tindak lanjut penanganan kayu yang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi Di sini diwanagama apabila itu dilakukan oleh warga masyarakat sekitar kami petugas wanagama melakukan kerjasama dengan perangkat desa Baik itu tingkat RT, Duko sampai ke jenjangnya ke lurah untuk dibina di tingkat kelurahan untuk warga yang melakukan tindak pencurian Kalau itu terjadi secara dengan materi yang besar tetap kami limpahkan di pihak kepolisian Untuk prosesnya untuk dilakukan dengan jalur hukum yang berlaku di sini Untuk warga masyarakat pun yang dibina satu kali di tingkat kelurahan apabila melakukan tindakan pencurian lagi tetap akan diproses sesuai dengan jalur hukum yang berlaku Seperti itu Karena diwanagama di sini adalah menjadi bukunya para mahasiswa, bukunya para peneliti Yang benar-benar sangat vital dan dibutuhkan sekali apabila terjadi kerusahaan itu ya sangat Sangat fatal untuk yang membutuhkan di sini Terima kasih telah menonton!